Oke sekarang gue mau nyobain Ini mixing foundation Dari Quincy Makeup namanya Dia adalah salah satu konten Kreator juga, nama channelnya itu Sinta Lestari kalau gak salah Nanti insya Allah gue bakalan Tulis linknya di description box ya teman-teman Dan untuk mixing foundationnya itu Harganya Rp54.000 Klaimnya full coverage Tahan lama, bisa untuk Kulit sawo matang Cocok untuk pengantin, cerah Semua warna kulit Untuk concealernya ya teman-teman Untuk mixing concealernya Rp47.520 Dan gue sengaja Beli dua-duanya Karena penasaran gitu Pengen tau, bisa bagus gak sih Di atas kulit gue, dan sekarang kita bakalan Coba aja ya, dan isinya itu Ada 5 mili ya, ya bener Sinta Lestari namanya, ini racikan foundation Ini mixing concealer Gue gak tau apa bedanya, pokoknya intinya Bener-bener dua-duanya mixing ya Oke, kita bakalan coba Buka aja, ini dalamnya kayak gini Jadi foundationnya itu Sedikit cair Ya teman-teman Dan Kekurangannya adalah Dari Penggunaan produk di dalam jar Seperti ini Atau di dalam kontainer Atau di dalam wadah kecil seperti ini Kita gak tau Seberapa banyak Produknya bisa kita pake Ya makanya Ini dia Gue bingung Mau pake jari tangan Atau Ini Gue coba untuk Diblend Menggunakan tangan Hanya di Bagian center wajah Nah ini Jadi gue gak tau nih Gue pake Berapa banyak ya Kalau misalkan Dia bilang Tiga pompa aja Gitu kan Sponge Ini beauty blender Meraknya beauty blender Bukan beauty sponge Dengan merk lain Tapi ini bener-bener Meraknya beauty blender Dan gue bakalan Ratain aja Ini dia Setelah gue blend Menggunakan Sponge yang lembab Seperti ini Anggap aja ini Satu Layar lah Bukan satu pump Sorry Karena gak bisa makstiin Bahwa dia Satu pompa Atau bukan Oke Ini sebagian Sebelah kanan wajah Kemudian gue mau pake Kabuki brush Yang murah meriah ini Terus Gue tap-tap aja Ini Mixing foundation Yang jenisnya Kalau menurut pendapat gue Gak Yang terlalu pekat Banget ya Teman-teman Jadi Kalau misalkan Kalian penasaran Dan kira-kira Pengen nyoba Tapi takut Ternyata dia pekat Dia tuh gak pekat Dia liquid Tapi Gak cair Gitu loh Jadi kalau mau dibilang pekat Bukan jenis Yang kayak Naturactor Atau LT Pro Gitu-gitu loh Jadi dia ini Memang mixing foundation Jadinya gak terlalu pekat Oke Setelah gue ratain Ke bagian sebelah kiri wajah Oke Hasilnya sama Ya Untuk Penggunaan Foundation ini Menggunakan Spons Dan Menggunakan beauty blender Jadi oke Jadi oke Biasanya Kenapa gue pake Dua aplikator Dia Untuk penggunaan Menggunakan brush Untuk Membawurkan Menggunakan brush Itu biasanya Lebih tinggi Coverage-nya Hasilnya Tapi ternyata ini Coverage-nya Lumayan sama ya Teman-teman Oke Gue bakalan Tambahin lagi aja Karena gue pengen tau Bisa digunakan Berapa banyak Gue ambil beauty blender lagi Dan gue ratain Ini Udah tebal banget sih Kalau menurut pendapat gue ya Gue udah lama Nggak pernah pake Base makeup Itu setebal ini Coverage-nya itu Medium coverage Kalau menurut pendapat gue ya Teman-teman Jadi ini Hasilnya tuh Nah sebelah kiri Setelah gue blend Dan untuk warna Kita bakalan liat Apakah dia Oksidasi atau tidak Ya Gue pengen tau Kalau dia didiamin dulu Bakalan Lumayan Tecky atau tidak Produknya Nanti coverage-nya Mungkin bisa lebih tinggi Gitu loh Nah sekarang gue mau pake Concealernya aja Kental Ya teman-teman Oke Gue mau pake Brush concealer aja Dan Concealernya itu Tipe concealer yang Lumayan Sick ya Tapi Bukan berarti dia Yang Bener-bener kental banget Ini Masih bisa Dibilang Atau dikategorikan Ke Concealer yang Lumayan Liquid ya Walaupun Di tempatnya itu Dia kayak gini nih Jadi lumayan Kental Kalo menurut pendapat gue ya Teman-teman Oke Gue bakal pakein Di sebelah sini Nah sekarang gue mau ratain Concealernya Karena Sinta juga gak pernah nyebutin Preparation skinnya dia itu apa gitu Jadi sebelum pake foundation tuh Dia pake Moisturizer apa Gitu kan Dia gak bilang Cuma sebelumnya Pasti dia semprot dulu Pake Quincy Makeup Setting Spray Gitu loh Dan Ini udah gue semprot juga Gue pake BLP Makeup Fixer Jadi gue pake BLP Makeup Fixer Oke Lumayan sih Ini Concealernya Gak creasing di atas Lumayan Concealernya Dia gak Kelihatan bakalan creasing Di bagian under eye gue Ya Dan gue ratain aja Dia tuh bukan konsistensi Dimana Base makeup Dan concealernya ini Khususnya Menyatu dengan kulit Wajah ya Tapi Kalo di atas kulit wajah gue Karena kan kulit wajah gue Memang bermasalah ya Teman-teman Itu dia kayak Agak cling to dry patches Atau agak-agak Nempel-nempel Ke Bagian-bagian kulit yang Kering Biasa lah ya Kalo kulit kering Kalian pasti tau Kayak gimana Dan ini udah lumayan lama Coba gue mau Mulai blend Kalo didiemin Baru di blend Apa yang terjadi Kalo menurut pendapat gue Kalo di Kasih Atau disimpen Disini foundationnya Terus Agak didiemin Itu dia lumayan Ngasih coverage ya Teman-teman Produknya itu Didiemin dulu Penggunaannya Jangan langsung di blend Coverage-nya lumayan tinggi ya Cuman ya itu dia Ini tebal banget sih Kalo menurut pendapat gue Di atas kulit gue Pribadi Ini kebanyakan Mic-nya habis Baterenya Jadi gue gak pake mic Dan ini hasil Akhir dari makeupnya Oke Gue pinggin lagi Jadi teman-teman Untuk si foundationnya Kita bakalan Coba swatch Ke belakang tangan gue Kita bandingin Sama yang sebelumnya Apakah dia Oksidasi atau enggak Oksidasi Sangat-sangat 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 Amat sedikit Ini yang sebelumnya gue pakein Ini yang sesudah ya Jadi walaupun Yang sesudah ini Memang lumayan tebel Tapi Kalian bisa liat ya Ini lebih menggelap sedikit Tapi kalo boleh Dibilang Dia itu Tidak ada Oksidasi Sama sekali Karena sangat-sangat Sangat-sangat Amat Sedikit Oksidasinya Kencilernya juga Kurang lebih Sedikit Banget-banget-banget-banget Kalo gue boleh Bilang sih Ini sih Enggak Oksidasi ya Teman-teman Karena Sangat amat tipis Hasil dari Oksidasinya Dan Kalo dibilang Sama Yang kunyanya Itu dia bilang Nanti warnanya Itu menyesuaikan Ya Seluruh tubuh Kita Even Warna Foundationnya itu Bisa dipake Untuk Teman-teman yang Punya Kulit sawo matang Kalian yang nilai sendiri aja Kalian bisa liat Ya Tadi Pake foundationnya Jelas Lebih terang Dibandingin Keseluruhan Tubuh Leher Ya Untuk Di wajah gue Dan sekarang pun Even setelah gue lengkapin Kalo menurut pendapat gue Kalian masih bisa liat Nih Sebelah sini Itu masih terang ya Karena untuk bagian center wajah Memang gue terangin Ya oke Jadi untuk bagian sebelah sini Tetap Masih terang Tapi gue nanti bakalan Coba liat pada saat gue ngedit Ya Bener atau engga Karena Kalo di viewfinder Yang sekarang gue liat Ini Ya terang Cuman Apakah dia proporsional Atau tidak Gue belum bisa liat Jadi gue harus liat pada saat gue ngedit Nanti gue akan tulis Ya di layar disini Kekurangan dan kelebihannya Oke kita bakalan coba Review dari awal Untuk harga Kalo menurut pendapat gue 54 ribu 5 mili Kalo bagusnya dahsyat Dan bagus banget Worth the money ya Kalo menurut pendapat gue Untuk produk dari Vinci make up ini Soso aja Tapi bukan yang Tipe foundation yang Jelek banget Enggak Ini tuh Tipe foundation yang Memang kalo dipake Cocok Gitu ya Atau dia mendapatkan Tuan yang memang Bisa cocok Menggunakan produk ini Itu dia Bagus banget Pasti hasilnya Kenapa Ya gue bisa bilang Seperti itu Temen-temen Karena Di atas kulit wajah gue Gue pake tebel Gue pakein powder Seperti Yang punyanya Gitu ya Menyarankan gue Seperti itu Ini halus Rapi Ya tapi Gue pengen liat Apa yang terjadi Kalo dipake Lama gitu ya Jadi gue bakalan Review produk ini Sampai Kayaknya gak bisa 12 jam deh temen-temen Sekarang udah jam setengah Satu mudah-mudahan ya Bisa 12 jam Mudah-mudahan Berarti dari Setengah satu siang Tadi gue pake Sekitar jam Sepuluhan Ya temen-temen Jadi gue bikin Dua video hari ini Jadi ini baru beres Setengah satu Jadi kurang lebih Anggap aja Gue pake jam 10 Jadi nanti malam Jam 10 itu 12 jam Gue bakalan balik lagi Ke kalian Mau kasih liat Hasil dari Complexionnya doang Dan kalo misalkan kalian penasaran Untuk Eye look Ya Segala macem Kalian bisa cek Di video Make up Buat akad nikah Oke Jadi seperti ini Dan kita Balik lagi Atau gue balik lagi 12 jam Dari sekarang Oke temen-temen Udah 12 jam Sudah waktunya Sorry banget ya Ini penampilannya Kayak gini Karena gue baru bangun Tidur Dan lagi Dan lagi ya Bangun tidur Oke Untuk hasil Dari penggunaan Produk Foundation mixing By Sinta Lestari Atau Queen C Makeup Menurut pendapat gue Satu temen-temen Kalo di atas wajah gue Khususnya Yang kombinasi T-zone ini berminyak Dan parimeternya ini kering Khusus di bagian Yang kering Ya tepatnya Itu dia Tidak ada masalah Sama sekali Sedikit pun Gak ada masalah Sedikit pun Gak ada masalah Khusus di bagian T-zone Sedikit Ada creasing Di bagian sini Untuk smile line Aman banget Terus Creasingnya di Sini Ya Di lipatan hidung Terus Minyak Lumayan keluar Tapi gak yang parah Parah banget Cuman Kalo menurut pendapat gue Setelah minyak gue keluar Dia lumayan Jadi Sedikit Sedikit Keki Ya tapi Gak yang parah Hancur banget Hanya di bagian Sini aja Yang keliatan Parah ya Kalo menurut pendapat gue Dan khusus untuk Kensilernya Bagian under eye gue Tidak ada creasing Cuman dia nge-crack Jadi Kalo menurut pendapat gue Kesimpulannya adalah Kensilernya Di atas kulit wajah gue Khususnya di under eye Itu Dia terlalu tebel Karena Seperti kalian tau Untuk gue pribadi Gue gak bisa Pake Kensiler yang terlalu tebel Jadi harus bener-bener Diblend Harus bener-bener Diratain Dan Konsistensi dari Si kensilernya itu sendiri Harus tipis Nah Kalo ini Kita ngomongin coverage Dari foundationnya itu sendiri Coveragenya oke banget Ya Lumayan menutupi Kalo gue boleh bilang dia Coveragenya full coverage Terus udah gitu Untuk di bagian Mata Untuk kensilernya Menurut pendapat gue Gak terlalu Full-full-full coverage Satu Karena Khusus foundation Juga Kensilernya gue pake Hanya secukupnya Tidak terlalu banyak Dan pada saat gue Ngikutin Terlalu Dan pada saat gue Ngikutin Lumayan banyak juga Dia Gak jadi bikin Kayak terlalu tebel Cuman seperti di awal Tadi gue bilang Dia lumayan kayak Keliatan Ada keki Tapi harus dilihat Dari deket banget Cuman Catatannya temen-temen Nanti pada saat Setelah 12 jam Si keki itu Gak berubah Gak jadi makin jelek Masih tetep aja Seperti itu Dan kalau misalkan Untuk skornya Untuk foundationnya Gue bisa kasih nilai 8 Karena dia masih Bisa digunakan Di atas kulit wajah gue Yang berminyak Gak bikin ancur Atau mungkin nanti Pada saat penggunaan Harusnya secukupnya aja Tapi itu dia Balik lagi Kalau penggunaannya secukupnya Pasti coveragenya juga tipis Terus untuk Kensilernya Gue bisa Nilai 7 Karena khusus Di atas kulit wajah gue Tidak cocok Dan terlalu tebal Tetapi Tidak bisa dijadikan Patokan bahwa Kensiler ini terlalu tebal Atau foundation ini terlalu tebal Ini semua hanya Review Atas dasar Kondisi Di atas kulit wajah gue Jadi kalian Atau kita semua Khususnya gue juga Tidak bisa menyamaratakan Bahwa Foundation ini tuh Seperti ini Jadi kesimpulan Atau review yang gue kasih ke kalian itu Adalah hasil dari penggunaan Hanya di atas wajah gue Gitu ya Nanti gue bakalan coba Dan coba lagi Kita coba di Mukanya teteh Biasa Nanti gue coba make upin Gimana kalau di atas kulit wajah dia Gue bakalan kasih tau ke kalian Dan Overall Apakah Rekomendasi atau tidak Kalau menurut pendapat gue Lumayan rekomendasi Atau misalkan Ada di luar sana Teman-teman yang memang Suka make upin orang Ini bisa jadi foundation yang Apa ya Istilahnya kalian Nggak usah ngeluarin budget Terlalu banyak Untuk beli lagi Aquacil Beli lagi foundation Ini itu Ini itu gitu ya Sudah ada Mixing foundation Cuma tinggal pakai aja Dan harganya juga sangat Amat terjangkau Buatan di Indonesia Walaupun ya mungkin Dia campuran-campuran Dari Ada produk luarnya Tapi ya gue anggap Ini buatan Anak negeri lah ya Mari kita support Teman-teman Produk Buatan Anak negeri sendiri Dan kita bakal ketemu lagi Di video gue selanjutnya Bye-bye Mwah